Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke pada episode kali ini kita akan berkeliling di Taman Bunga dengan menyusuri taman dengan berjalan kaki saja Kita mulai perjalanan dari lokasi parkir yang lumayan luas Di depan pintu gerbang kita akan disambut oleh patung angsa yang besar Kemudian kita akan membeli tiket masuk dulu dengan harga Rp40.000 per orang Tapi di loketnya tetap jaga jarak supaya tetap aman Kemudian kita masuk dengan menunjukkan tiketnya ke petugas yang berjaga Setibanya di area Taman Bunga kita akan disambut dengan topiari burung merak Juga topiari baru yang berbentuk seekor kucing Kawasan ini disebut dengan Plaza Taman Bunga Nusantara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel ini Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke jadi hari ini kita akan mengajak kalian Untuk berkeliling di Taman Bunga Nusantara Oh ya hari ini Taman Bunga Nusantara baru saja dibuka Dalam masa new normal Kita berusaha dengan protokol kesehatan yang dianjurkan Yaitu dengan menggunakan masker Mencuci tangan dan selalu jaga jarak antar sesama pengunjung Oke ikuti terus videonya sampai selesai Kita akan mengajak kalian berkeliling Oh ya ini juga saya ada masker Kebetulan lagi dibuka supaya suaranya terdengar jelas Oke kita pakai dulu maskernya buat keliling lagi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Taman air Dinamakan demikian Karena tanaman atau bunga disini Hidupnya hanya akan tumbuh di genangan air atau rawat Jenis-jenis tanaman bunga disini Banyak yang tidak saya kenal Karena jarang sekali ada di lingkungan Dimana saya tinggal Tapi jangan khawatir Disini juga disediakan papan informasi Di sekitar tanaman itu tumbuh Mulai dari nama bunga Serta asal negaranya Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Dari taman air Kita beralih ke taman Perancis Di taman Perancis ini Kita bisa melihat aneka warna bunga Yang disusun secara rapi Menyerupai taman-taman yang ada di negara Perancis Terima kasih telah menikmati Dan kali ini kita mau masuk taman labirin Maaf ya suara saya Tidak terdekat jelas karena sedang pakai masker Kita masuk taman labirinnya kayak ini Oke masuk sini gerbangnya Tidak tahu nanti kita bakalan bisa keluar apa enggak Mudah-mudahan bisa Oke Ikuti terus videonya Oke sekarang kita sedang berada di taman labirin Kayaknya kita sedang di tengah Tengah taman labirin Kita ketahui jalannya yang mana yang keluar Mudah-mudahan gak nyasar Ayo kita mulai coba lewat sini saja Mudah-mudahan gak nyasar Mudah-mudahan gak nyasar selamat menikmati selamat menikmati dan ini adalah taman bergaya Jepang semua tanaman disini disusun rapi hingga menampakkan suasana taman-taman yang ada di negara Jepang selamat menikmati dan sekarang kita akan memasuki alam imajinasi masih di kawasan Taman Bunga Nusantara alam imajinasi ini adalah arena permainan untuk anak dan keluarga disini juga terdapat musola juga restoran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jalan-jalan wisata kita kali ini dicukupkan sekian kita akhiri saja dari Taman Palem yang berada di kawasan Taman Bunga Nusantara mudah-mudahan kalian semua tetap berada dalam kesehatan agar bisa selalu berwisata ke tempat-tempat yang kalian inginkan dari Cianjur saya pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati